Hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan masih di channel jeng atus dan bagi kamu yang baru aja mampir di channel ini salam kenal ya dan bagi kamu yang setia banget disini terima kasih banget nah kali ini ini potongan rambut terbaru jeng ya dan nih kayaknya udah cat rambutnya udah tinggal sedikit lagi dan kali ini aku mau bikin cara bleaching rambut sendiri tanpa merusak rambut nah sebenernya kalau boleh jujur ini adalah pertama kali aku mau bleaching rambut biasanya kalaunya mau semi rambut atau mau bleaching di room mau bleaching itu atau mau ganti warna rambut biasanya ke salon nah kali ini aku bakal cara bleaching rambut sendiri itu untuk pemula karena memang bener-bener juga aku ini baru aja kali ini baru aja kali ini mau mau bleaching rambut sendiri di rumah kenapa jadi aku mau bleaching karena memang aku mau pengen warnain rambut yang agak sedikit terang ya karena fungsi bleaching sendiri fungsi bleaching sendiri disini adalah menaikkan si warna rambut itu dua atau tiga kali dari warnanya aslinya ini kan hitam jadi kita bleaching dulu jadi bagi kamu yang di rumah yang pengen warna mewarnai rambut warnanya itu memang naik ke atas atau sesuai yang kamu inginkan alangkah baiknya itu pertama dulu di bleaching walaupun sebenarnya ada risiko-risiko tertentu sih untuk melakukan bleaching nah disini jangan bakal kasih tau cara bleaching rambut sendiri agar tidak rusak ya dan kali ini cara bleachingnya rambut dengan miranda dan kayak ini aku pakai yang miranda yang 30 gram aja karena kenapa karena rambutnya bakal yang di atas ini aja yang bakal aku bleaching dan nanti bakal diwarnai baiklah langsung aja kita ke step-stepnya apa aja yang harus kita lakukan biar bleachingnya di rumah sukses dan tidak rusak rambutnya oke semoga berhasil juga sih jeng karena ini baru pertama kali bener-bener baru pertama kali mau bleaching rambut sorry ya kalau ada berantakan di belakang kayak ada cowok langsung aja kita ke langkah-langkah bleaching rambut dan kali ini jeng bakal kasih tau tip bleaching rambut sendiri di rumah dengan aman yang pertama adalah pastikan rambut dalam kondisi sehat ya ini udah sehat banget dan ini sebenernya kalau kamu lihat ya ini ada sisa-sisa cat rambut yang kemarin test kedua aplikasikan conditioner 2 jam sebelumnya nah tadi aku udah ini udah pakai conditioner tadi 2 jam sebelum tag tadi udah aku kasih conditioner dan aku pakai conditioner ini ya sebenarnya conditioner merek apapun bisa tapi aku pakai yang conditioner rejoice semoga berhasil sih kenapa harus pakai conditioner dulu karena krim bleaching biasanya membuat rambut lebih tipis dan mudah rusak gitu ya agar rambut tetap sehat campur bleaching krim dengan hair conditioner lebih dahulu itu biar juga rambutnya itu nggak kerawat gitu tips yang ketiga itu siapkan semua peralatan ya peralatan teke-teke bengeknya gitu kamu bisa ini tempat wadahnya biasanya ada yang jual langsung sama sisirnya gitu terus sisir jangan lupa yang ini ini biasanya ada langsung tempatnya tapi aku nggak tahu entah mana jadi aku yang ini dan pastikan untuk yang tempatnya ini nggak dipakai buat makanan lagi jadi kalau udah dipakai mungkin buat yang tempat-tempat yang bukan untuk makanan gitu nah ini udah ya terus juga siapkan plastik untuk tangan biasanya ada untuk tangan tapi sekarang karena nggak ada jadi aku pakai plastik ada di dapur aja ini plastik untuk melindungi tangan biar karena untuk bleaching sendiri itu panas jadi alangkah bagusnya kamu untuk ada pakai pelindung gitu yang pasti kamu siapkan adalah si bleachingnya sendiri dan kali ini aku pakai yang ini ya si Miranda High Color Bleaching Decoloring Lost Lasting yang 30 gram aja oh ya lupa nih untuk baju sendiri kamu usahakan untuk baju hitam atau warna baju yang udah nggak kepakai lagi atau pakaian nggak kepakai lagi atau kamu punya yang tempat yang kayak yang gunting rambut yang kayak plastik gitu kan itu bagus juga nah kayak ini aku pakai baju hitam karena memang untuk si bleaching sendiri kan itu ada pewarnanya biar warnanya nggak ngerusak nggak ngerusak baju atau kamu yang mungkin buru-buru pastikan untuk bajunya yang nggak kepakai lagi nggak dibawa di jalan atau yang cukup di rumah aja gitu nah kali ini aku pakai yang hitam udah ya nah yang keempat itu kita langsung aja ke racik bleachingnya nah disini kamu disini aku karena memakai ini ya frenium nih frenium miranda hair colornya dan kemarin harganya sekitar 20 ribu kalau nggak salah ya aku lupa sih harganya berapa dan untuk cara pakainya tenang aja bagi kamu yang pemula di rumah yang mau bleaching sendiri di rumah aman dan nyaman itu nggak apa-apa karena disini udah kelihatan atau udah ada cara pakainya disini disini mereka katanya campurkan bubuk bleaching dan devorover cream dengan perbandingan 1 banding 1 dan dipakai secara merata ini ya kamu bisa lihat disini sudah ada cara pakainya dan disini juga sudah ada peringatannya ya rambut dapat menyebabkan reaksi parah jadi sebelum kamu mau pakai si bleaching ini pastikan untuk testi alergi terhadap ini ya si bleachingnya dan kamu bisa testi di belakang sini nah ya jika timbul kemerahan dalam beberapa jam terus juga ada kulit sensitif terus juga mengalami reaksi yang lain kemungkinan kamu jangan pakai ya jadi kalau kamu uji sensitifnya disini ya di belakang ini jadi kalau ada merah-merah gatal bintik-bintik yang lain mending kamu nggak usah pakai langsung aja aku bakal racik si verneum randa hair color ini ya tadi dia bilang 1 banding 1 jadi 1 banding 1 jadi aku abisin aja semuanya karena memang untuk 1 rambut yang ini ini dia langsung kita buka untuk merandanya ya kita langsung buka aja terus taruh di tempat yang disediakan begini kita kasih habis aja semuanya terus ini dia ini developernya ya langsung aja kita juga taruh semuanya ke ini ke tempatnya jadi langsung aja kita taruh juga yang ini habis sampai habis gitu terus kita aduk sampai merata si ini dengan sisir usahakan kalau sisirnya sisir yang memang khusus untuk bleaching atau semi rambut gitu ya nah ini udah udah merata ya udah merata dan terus selanjutnya kita aplikasikan pada area rambut yang kita inginkan nah kali ini aku mau yang kasih air rambut yang cuma bagian atasnya aja untuk aku bleaching ya dan langsung aja kita bakal aplikasikan rambutnya caranya disini kita pisahkan sedikit demi sedikit jangan lupa pakai sarung ya pakai ini ya pakai plastik tangannya kali ini aku pakai plastik kue karena memang untuk yang buat yang tangan itu habis jadi pastikan untuk satu-satu helai kita kasih untuk si bleachingnya dan jangan lupa pakai nanti pakai penutup ini penutup kepala atau bisa kamu pakai juga handuk gitu oke kita bakal satu-satu kita ambil sedikit demi sedikit si bleachingnya dari mulai dari belakang apa depannya kita mulai dari belakang helai-helai kita kasih gitu aku jadikan dua ya oke ini udah selesai untuk untuk bleachingnya untuk kita aplikasikan ya dan pastinya tunggu sampai meresap dan jangan diamkan terlalu lama disini mereka bilang itu sekitar 45 menit dari sekarang jadi sekitar nanti 45 menit bakal aku cuci dan ini jangan dibiarkan seperti ini kamu bisa kasih handuk dan pastikan juga handuknya yang udah ini ya yang udah gak kepakai lagi atau juga ini buat penutup rambut kenapa jadi bleaching ini gak boleh lebih dari 45 menit atau 1 jam cukup 35 atau 45 menit karena kalau didiamkan begitu lama itu nanti bakal merusak rambut juga dan pastinya ini bakal aku tunggu sampai kering sampai 45 menit nanti bakal dicuci kayaknya udah berubah nih baru-baru aja sekitar 5 menit kayaknya udah berubah warnanya udah berubah gitu jadi hitam itu berubah disini bagi kamu cara bleaching kamu sendiri agar tidak rusak di rumah ini bleachingnya seperti yang tadi terus juga usahakan untuk bleachingnya jangan sampai ditimpa atau hari ini kamu mau dua kali ini kan enggak nih nanti setelah ini kamu gak sesuai dengan kamu inginkan terus kamu lagi bleaching lagi jangan itu kasih jeda dulu untuk 2 atau 3 minggu setelah itu baru kamu bisa bleaching lagi gitu dan nanti setelah ini baru kita keramas dan bilas yang paling bagus adalah bilas dengan air dingin jadi setelah ini nanti kita tunggu sampai 45 menit baru jangan lupa untuk ditutup ya ditutup nanti aku bakal tutup sama handuk ini setelah itu dibilas yang paling bagusnya itu adalah air dingin jadi kamu bilas dengan air dingin jangan air hangat kenapa jadi pakai air dingin karena bleaching krim membuat rambut terasa hangat bilas bleaching krim dengan helayan rambut dengan air dingin agar tidak merusak rambut jadi sebenarnya untuk air dingin pun itu mencegah juga biar si rambut kita ini gak rusak terus cuci rambutnya pakai apa cuci rambutnya itu nanti dengan air dingin terus juga kamu kasih sampo ya samponya setelah sih sampo apa aja yang ada di rumah kamu dan juga setelah pakai sampo itu jangan lupa untuk merawat rambut dengan hair mask atau conditioner tadi aku pakai yang ini dan nanti juga pakai sampo yang ini nanti setelah aku bilas jadi bagi kamu yang di rumah yang udah bleachingan atau setelah itu baru nanti pakai pewarna rambut jangan lupa untuk merawat lagi gitu paling gak pakai conditioner kalau kamu gak bisa beli hair mask atau masker untuk rambut sendiri oke ini kita tunggu dulu sampai 45 menit nanti kita lihat hasilnya ya nah ini dia 45 menit udah berlalu dan ini udah berubah dari ini yang hitam nah ini bleachingnya untuk warna rambut sendiri kan tadi udah bilang untuk warnanya kan berbeda-beda untuk hasil setiap rambut jadi kamu kalau mau ekspetasinya seperti yang di tempat ini atau di wadahnya ini kan putih banget nih jadi gak jadi ada yang warna coklat ada yang warna abu-abu ada yang juga warna putih tergantung berapa kali udah bleachingnya atau kamu udah sering banget bleaching biasanya itu lebih bakal naik itu level dari rambutnya sendiri baik langsung aja aku bakal keramas lah ini nanti kita lihat gimana hasilnya pas udah kita cuci dan ini dia hasilnya jadi kamu bisa lihat ini memang seperti ini sih aku inginkan gak yang terlalu jadi agak jadi kecoklat gini kalau kamu memang pengen yang lebih terang lagi bisa ditimpa dua kali tapi kalau dua kali itu kan tadi dibilang tuh jangan langsung kamu bleaching lagi takut itu bakal rusak ini pun udah dan ini nanti bakal aku warnain warna yang lain nanti bakal aku share juga nanti mau kasih warna jadi untuk hasil sendiri ya tadi udah aku bilang untuk hasil bleaching sendiri itu nanti kalau kamu bleachingnya itu warnanya putih atau abu-abu atau warna yang lain dan aku sekarang ini ada warna kayak coklat tua gitu jadi itu sebenernya memang beda-beda dalam satu rambut dan kali ini untuk cara bleaching rambut sendiri tanpa merusak rambut yaitu berhasil ya dan aku pakai conditioner dulu baru si bleaching dan alhamdulillah ini udah baik-baik aja gak juga yang keras-keras banget lembut karena tadi memang keramasnya pakai sampo dan nanti bakal aku kondisinya sendiri dan bagi kamu yang pengen bleaching di rumah untuk memulai ini bisa untuk kamu terapkan di rumah semoga berpempaat dan bagi kamu yang ngerasa video ini berpempaat jangan lupa kasih like-nya kasih komentarnya di bawah dan juga bagi kamu yang belum mengikuti yang tadi-tadi nonton aja tapi kita belum berteman subscribe dulu di bawah ya dan juga jangan lupa atikan lonceng notifikasinya biar kamu dapat video terbaru dari jeng setiap harinya terima kasih yang sudah menyimak dah selamat menikmati selamat menikmati